Halo Sobat Terbahaners, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan Bang Ceplock disini yang akan selalu berusaha buat menghibur kalian yang lagi pada galau. Mumpung lagi ada Piala Euro nih, kali ini Bang Ceplock akan merangkum sebuah kisah nyata dari salah satu peletih sepak bola paling legend sedunia, yaitu Sir Alex Ferguson. Kisah bermula dengan Sir Alex Ferguson yang diberikan beberapa pertanyaan ringan untuk mengetes sejauh mana memori si bapak ini. Lalu kita dibawa ke hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018, di mana saat itu Alex sakit dan pingsan. Saat itu usianya sudah mencapai 76 tahun. Lalu kita diperlihatkan dengan memori-memori masa lalu dari seorang Alexander Ferguson. Dan inilah Sir Alex Ferguson, Never Give In. Cerita berlanjut ke media-media yang memberitakan tentang Alex Ferguson yang mengalami pendarahan otak. Fergie menceritakan masa lelunya di Glasgow, di mana dulunya Fergie dan ayahnya pernah bekerja di galangan kapal. Lalu diperlihatkan beberapa pemain kelas dunia yang berhasil karena dididik oleh Fergie dulunya. Fergie juga menceritakan kota asalnya yang mana Fergie dibesarkan di kota Govan dan bagaimana situasi di kota asalnya itu. Sepak bola merupakan penyelamat bagi Fergie. Dan melalui sepak bola lah Fergie mendapatkan perubahan dalam hidupnya. Dan ayah Fergie merupakan salah seorang yang cukup berpengaruh dalam karir sepak bolanya. Fergie adalah seorang penggemar berat klub sepak bola Rangers. Dan kebetulan Fergie tinggal di belakang stadion Rangers. Ayah Fergie gak mau anaknya hanya menjadi pemain sepak bola. Fergie diwajibkan memiliki keahlian selain bermain sepak bola. Kemudian aksi mogok magang terjadi pada bulan April 1960. Fergie ikut serta dalam aksi tersebut. Aksi tersebut merupakan salah satu momen yang penting dalam hidup Fergie. Selama magang, Fergie bermain untuk klub St. Johnstone. Namun Fergie mengalami kelelahan karena harus kesana tiga kali dalam seminggu selain harus bekerja setiap harinya. Dan Fergie semakin putus asa dengan karir sepak bolanya karena dia hanya menjadi pemain cadangan. Karirnya menurun drastis. Fergie mulai mencari hiburan malam karena merasa stres. Fergie sempat ditegur oleh ayahnya karena sering keluar malam sebelum hari pertandingan. Fergie berkata pada ayahnya bahwa dia gak berarti buat tim karena hanya jadi pemain cadangan. Ayah Fergie akhirnya menyerah. Selama dua tahun yaitu dari tahun 1961 sampai tahun 1963, Fergie gak saling bicara dengan ayahnya. That's when we fell out. Go your own way and we'll see what happens. Fergie juga pernah keluar malam dan mabuk hingga berkelahi dan berakhir di penjara. I went to court. I can find three pounds. Fergie selalu mengingat semua kejadian-kejadian itu dan sangat penyesalinya. Dan Fergie pun pernah sempat menyerah dan putus asa dalam hidupnya karena karir sepak bolanya mandek. I just got no well. I said myself, I'm finished. I surrendered. Selanjutnya, Fergie mengambil keputusan untuk pindah ke Kanada. 25,000 will fly to begin a new life. Got the forms and all the rest here. Out papers to emigrate to Kanada. Di sanalah takdir dalam hidupnya mulai datang. Sebuah pertandingan terpenting dalam hidupnya. The most important game of my life. Pada bulan Desember 1963, pelatihnya menyuruh Fergie untuk ikut bertanding melawan Rangers. Saat itulah Fergie berhasil mencetak hat-trick. He was the first person to score a hat-trick at Ibrox. That was the one that matters to me. Nothing but football for me. Fergie pulang dan memberitahukan keluarga dan juga ayahnya. Dan dari saat itulah Fergie dan ayahnya kembali saling bicara. Fergie mendapatkan pujian dari ayahnya. Dan saat-saat itulah yang berhasil mengubah kehidupan Fergie selamanya. Lalu kita dibawa kembali ke saat-saat di mana Fergie akan dioperasi karena pendarahan otak. Hari itu merupakan hari yang berat buat Fergie dan juga keluarganya. 80% kemungkinan buat Fergie adalah meninggal. Terjadi lima pendarahan otak pada waktu itu. Tiga orang meninggal, dua selamat dan Fergie adalah salah satunya. Kembali ke masa Fergie saat berumur 22 tahun. Di mana saat itu Fergie baru berkenalan dengan istrinya yang bernama Katie. Fergie mengajak Katie pergi nonton dan Katie mengatakan bahwa itu adalah kencan yang romantis. Fergie sangat mencintai Katie. Namun perbedaan agama antara Fergie dan Katie menjadi sebuah masalah pada waktu itu. Glasgow pada saat itu adalah kota yang ada perpecahan. Protestan dan Katolik. Rangers dan Celtic. Banyak terjadi keributan karena masalah perbedaan ini. Fergie dan Katie menikah pada tahun 1966 di Glasgow. Lalu diperlihatkan Fergie yang mencetak banyak gol pada setiap pertandingannya. Dan membuat klub Rangers tertarik untuk merekrutnya. Klub yang merupakan impian Fergie sejak kecil. Fergie bergabung dengan Rangers pada tahun 1967. Memecahkan rekor transfer pada saat itu. Ditampakkan Fergie yang bermain gemilang bersama Rangers. Namun di akhir musim pertama Fergie, mereka gagal meraih liga karena kalah dari Celtic. Orang-orang menyalahkan Fergie saat itu karena sebuah alasan, yaitu Katie seorang Katolik. Lalu pada tahun 1969, terjadilah laga final Piala Skotlandia antara Rangers melawan Celtic. Pertandingan disaksikan oleh tak kurang dari 132 ribu orang. Dan Fergie menjadi penyerang untuk Rangers. Pertandingan itu merupakan sebuah mimpi buruk buat Fergie karena Rangers harus menulang kekalahan 4-0. Dan tentu saja semua orang kembali menyalahkan Fergie atas kekalahan itu. Itu adalah pertandingan terakhir bagi Fergie. Pada saat itulah Fergie mulai bertanya-tanya tentang menjadi pelatih dan bagaimana cara-cara melatih. Selanjutnya kita dibawa ke sebuah kota yang bernama Aberdeen. Fergie pernah menjadi pelatih paruh waktu selama 3,5 tahun di Sint Myren. Lalu kemudian Fergie mendapat tawaran sebagai pelatih penuh di Aberdeen. Fergie mulai melatih klub Aberdeen pada tahun 1978. Pada waktu itu, Aberdeen hanyalah sebuah klub yang tidak pernah juara. Dan klub ini tidak punya tempat untuk latihan di kota Aberdeen. Mereka hanya memanfaatkan taman kota untuk berlatih. Dan target pertama Fergie adalah untuk mengalahkan Rangers dan juga Celtic. Pada pertandingan pertama melawan Rangers, Aberdeen berhasil menahan imbang mereka. Pada pemain merasa senang. Tapi Fergie malah marah. Fergie ingin Aberdeen menang. Bukan hanya imbang. Dan saya berkata, tunggu sebentar. Fergie berkata, jika kau bukan pemenang, kau hanya membuang waktumu. Fergie semakin meningkatkan latihan para pemain. Dan Aberdeen membuat latihan yang saya cari. Anda mencoba menangkan karakter itu. Projek itu berhasil. Selanjutnya, pada pertandingan Rangers melawan Aberdeen selanjutnya di bulan November 1979, Aberdeen berhasil menang atas Rangers dengan skor 1-0. Lalu di pertandingan melawan Celtic, Aberdeen juga berhasil menang. Akhirnya, Aberdeen berhasil menjadi juara Liga Skotlandia setelah mengalahkan Hibernian dengan skor telak 5-0. Semua orang berpesta merayakannya. Fergie lalu menceritakan sedikit kisahnya yang sangat jarang pulang ke rumahnya karena kesibukannya sebagai pelatih. Fergie rela mengorbankan waktu untuk keluarga demi membuat klubnya berhasil. Di pertandingan berikutnya, antara Aberdeen melawan Bayern Munchen, Aberdeen kebobolan lebih dulu. Tak lama berselang, Aberdeen berhasil menyamakan kedudukan. Lalu Aberdeen kembali tertinggal 2-1. Namun, pada akhirnya, Aberdeen berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Dan mereka selanjutnya akan melawan Real Madrid di final piara Eropa. Final Piala Eropa berlangsung pada tahun 1983 antara Aberdeen melawan Real Madrid. Pada laga itu, Aberdeen bermain dengan sangat epik dan berhasil menjadi juara Eropa dengan skor akhir 2-1. Hal itu membawa kebanggaan tersendiri buat Aberdeen yang awalnya bukanlah siapa-siapa, dan berhasil menjadi juara setelah dilatih oleh Alex Ferguson. Masih di tahun yang sama, saatnya final Piala Skotlandia antara Aberdeen melawan Rangers. Sebuah pertandingan untuk menentukan siapa yang terbaik di Skotlandia. Aberdeen berhasil menang dan menjadi juara Skotlandia. Vergy berhasil membalaskan dendamnya untuk mengalahkan Rangers karena dulunya dia pernah disalahkan atas kekalahan Rangers yang dia bela. Beberapa waktu setelahnya, Vergy dikontrak untuk menjadi pelatih Manchester United setelah pelatih lamanya yang bernama Ron Atkinson dipecat dari klub itu. Pada saat Vergy masuk, MU sedang berada di tim kasta terbawah Liga Inggris. Pada hari pertama Vergy masuk ke Old Trafford, meskipun stadion lagi kosong, Vergy merasakan aura itu. Tempat di mana para dewa sebak bola diciptakan. Diperlihatkan kilasan-kilasan bahwa MU adalah sebuah klub besar dulunya. Vergy merancang berbagai hal untuk dapat membangkitkan klub MU kembali. Vergy mengumpulkan para pencari bakat di MU untuk menemukan bakat-bakat baru. Seorang pengurus klub mendatangkan seorang anak muda ke klub itu. Dia adalah Ryan Giggs. Vergy melihat permainan Giggs yang ternyata luar biasa dan memutuskan untuk merekrutnya. Pada tanggal 5 Maret 1988, MU kalah 1-0 dari Norwich. Kemudian dilanjutkan dengan kekalahan-kekalahan beruntun lainnya. Vergy berada dalam situasi yang buruk sampai membuatnya frustasi. Kekalahan terus berlanjut. Alex Ferguson, seorang yang berhasil membawa Aberdeen menjadi juara, gak bisa menghasilkan apa-apa untuk MU. Setelah 3 tahun melatih MU, berbagai media surat kabar mulai memberitakan untuk segera memecat Vergy. Vergy sampai mendapat telepon yang menyuruhnya untuk kembali ke Skotlandia karena gak berguna di MU. Itu adalah saat-saat tersulit buat seorang Alex Ferguson di klub Manchester United. Semua keluarga menyuruh Vergy untuk segera menyerah saja dengan keadaan yang mungkin udah gak bisa diselamatkan lagi. Namun, Vergy menolak dan bilang hampir berhasil. Pada tahun 1990, MU akan bertanding melawan Nottingham Forest. MU saat itu sedang berada di peringkat kelima viala FA. Dan laga itu merupakan laga hidup dan mati untuk seorang Alex Ferguson. Sehari sebelum laga itu, Martin Edwards yang merupakan ketua klub menyuruh Vergy untuk datang ke kantornya. Martin menjamin Vergy akan tetap melatih klub walau bagaimanapun hasil pertandingannya nanti. Itu cukup membuat Vergy senang. Dan itu bagus untuk dia melakukan itu. Anda akan berada di peringkatan. Saya akan memastikan Anda. Laga melawan Nottingham Forest pun dimulai. MU mulai meraih kemenangannya. Mereka lolos ke final piala FA. Namun, Vergy mempunyai sebuah masalah yaitu seorang keeper yang bernama Jim Leighton. Keeper ini adalah keeper yang sangat bagus yang dibawanya dari Aberdeen. Namun, akhir-akhir ini performanya sangat-sangat menurun. Pada saat laga final melawan Crystal Palace, Jim bermain sangat buruk dan banyak membuat kesalahan. Pertandingan berakhir seri tiga sama dan akan dilanjutkan pada laga kedua nanti. Disitulah Vergy mengambil sebuah keputusan yang berat untuk mengganti Jim. Vergy memasukkan Les Sealy untuk menggantikan Jim di laga selanjutnya. Meski bukan penjaga gawang yang hebat, Sealy bermain sangat baik dan berhasil menyelamarkan gawang dari serangan-serangan pemain lawan pada laga itu dan MU berhasil menang. Itulah trofi mayor pertama yang berhasil didapatkan oleh Vergy semenjak dia melatih Manchester United. Kemudian kita dibawa kepada tahun 1991 di mana Vergy mulai memainkan gigs yang masih berusia 17 tahun dan banyak juga pemain muda lainnya seperti David Beckham dan Paul Scholes. Dan Vergy memperlakukan pemain-pemain muda ini lebih keras dari pemain lainnya agar mereka menjadi lebih baik. Vergy merupakan sosok yang keras dan menakutkan bagi banyak orang dan pemain. Vergy memang melakukan hal itu untuk menjadikan seorang pemain mengeluarkan permainan terbaiknya. Pernah terjadi pertengkaran antara gigs dan Vergy karena gigs bermain buruk di babak pertama waktu melawan Juventus. Vergy tetap berusaha menjadi seorang pelatih yang tahu dengan segala kondisi permasahan para pemain-pemainnya. Pada tahun 1992 diperlihatkan seorang pemain berbakat lainnya yang bernama Eric Cantona. Eric Cantona adalah seorang pemain yang bertemperamen tinggi. Eric sering berlaku kasar di lapangan jika itu bertentangan dengannya. Michelle Platini lah yang menyarankan Vergy untuk merekrut Eric. Eric adalah seorang pemain yang hebat dan hanya butuh dipahami. Vergy merekrut Eric di tengah pro dan kontra yang sedang terjadi terkait dengan Eric. Eric sendiri mengakui bahwa Vergy adalah orang yang dapat memahaminya dan Vergy lebih dari sekedar pelatih bagi Eric. Meskipun diberikan kebebasan Eric berlatih sangat keras di MU untuk membuktikan dirinya. Eric Cantona bermain sangat luar biasa di berbagai macam pertandingan. Berbagai kemenangan terus didapatkan. Pada tahun 1993 MU berhasil memenangkan Liga Inggris kemenangan yang sudah dinantikan oleh para penggembarnya selama 26 tahun. MU berhasil memenangkan dua trofi pada tahun 1994 yaitu juara Liga Primer dan juara Piala FA. Pada tahun 1996 MU kembali mendapatkan kemenangan yang sama yaitu juara Liga dan juara Piala FA. Dan pada tahun 1997 memenangkan Liga Inggris lagi. Kita kembali ke bulan September tahun 2018 20 minggu pas keoperasi bedak otak Vergy. Saat itu MU akan mengenakan pergelaran untuk para penggemar untuk menyambut kedatangan Sir Alex Ferguson. Vergy selalu teringat tentang permainan Beckham. Pada tahun 1999 MU kembali memenangkan Liga dan juga Piala Eropa. Namun Vergy masih ingin memenangkan satu hal lagi yaitu Piala Champions. MU lolos ke final Liga Champions saat itu. Laga final digelar di Barcelona antara Manchester United melawan Bayern Munchen. Pertandingan dimulai. Munchen berhasil unggul di awal pertandingan melalui tendangan bebas Ewenberg. MU terus diserang sampai akhir babak oleh para pemain Munchen. Lalu ditampakkan perjuangan Vergy dalam membangun klub MU. Waktu pertandingan hampir habis dan semua orang mulai cemas. Dan akhirnya diberikanlah waktu tambahan sebanyak 3 menit. Manchester United berhasil membalas kekalahan di waktu injury time melalui Teddy Sheringham. Kedudukan sama imbang satu-satu. Seluruh stadion bergemuruh. Kemudian MU kembali mendapat kesempatan tendangan pojok. Beckham mengeksekusi tendangan itu dan Soxjer berhasil menyerangkan gol ke gawang lawan. tak lama peluit panjang tanda pertandingan selesai pun berbunyi. Aku tidak menonton game. Aku menonton di sini. MU berhasil menjadi juara Liga Champions dengan mengalahkan Munchen dengan skor 2-1. Vergy pun sangat bahagia. Vergy menulis surat untuk istrinya pada saat itu yang mana beliau mengungkapkan rasa bangganya atas dukungan Cathy selama ini dan bagaimana kesebaran Cathy selama menikah dengan Vergy. Manchester United mencatatkan sejarah baru dengan meraih Tribal Winner pada tahun itu semua berhasil diraih oleh MU juara Eropa juara Inggris dan juara Piala FA dan itulah momen-momen terhebat dalam hidup seorang Sir Alex Ferguson sebagai seorang pelatih. di akhir cerita ditapakan penyambutan untuk seorang yang telah amat berjasa untuk klub Manchester United di Stadion Old Trafford orang ini berhasil memenangkan 5 Piala FA 4 Piala Liga 10 Charity Community Shields 1 Piala Winner Eropa 1 Piala Super Eropa 2 Gelar Liga Champions Piala Intercontinental dan 1 Piala Dunia Klub FIFA dan 13 Gelar Liga Inggris dialah manajer Inggris terhebat yang pernah ada Sir Alex Ferguson dan film pun tamat oke guys sekian dulu review kita pada kesempatan kali ini semoga bisa sedikit menghibur kalian semua ya guys kita jumpa lagi di video-video selanjutnya selanjutnya on day monday rancak banah selanjutnya